khusus bagi para customer ataupun calon customer untuk UiPad. Jadi pasti sebagian sudah mengetahui tentang UiPad itu sendiri, pada hari ini kami akan membawakan fitur-fitur baru yang ada di UiPad nih yaitu ada automation hub process mining, document understanding nantinya akan dijelaskan apa fitur-fitur baru itu yang tentunya nantinya akan membantu proses otomasi perusahaan menjadi lebih cepat lagi dan lebih baik lagi ya. Untuk agenda pada hari ini yang pertama adalah presentasi dan demo dari Bapak Michael Antoni selaku presiden engineer dari UiPad ini kameranya sudah on ya Pak Michael. Halo Pak Michael pagi lalu berikutnya ada sesi Q&A mungkin untuk pertanyaan Bapak Ibu bisa langsung chat tapi nantinya juga kita akan membaca dan balas dalam sesi Q&A ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada. Lalu berikutnya Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu karena nantinya ada kuis yang berhadiah nih jadi kuisnya akan ada hadiah untuk para pemenang kuis ya hadiahnya gak tanggung-tanggung nih hadiahnya apa Meca? ada dua Mi Band oke jadi nanti bagi pemenang kuis ada dua Mi Band yang akan dikirimkan ke rumah masing-masing ya tentunya ya lalu juga setelah itu setelah kuis akan ada pemenang kuis dan juga pemenang event Instagram yang kita adakan di Instagram MI Metro Data ya jadi bagi yang sudah ikutan nantinya akan diumumkan siapa yang berhak menerima hadiah karena sudah menuruti persyaratan yang kita buat lalu yang terakhir jangan lupa nanti di akhir acara mengisi feedback form ya Bapak Ibu ya nah untuk kita tidak berlama-lama lagi kita langsung mulai aja webinarnya saya serahkan untuk Pak Michael Antoni untuk dapat memulai presentasi dan demonya terima kasih oke selamat pagi Bapak Ibu sekalian terima kasih Mbak Ganti saya bisa mulai langsung aja kali ya kita langsung masuk ke topiknya disini kita sudah jualin 44 orang oke bisa lihat screen saya ya iya sudah terlihat oke thank you selamat pagi Bapak Ibu sekalian terima kasih hari ini sudah menempatkan waktu untuk join di webinar ini bareng kita kayak tadi Mbak Ganti sempat share kita pagi ini kita mau sharing sedikit tentang beberapa produk baru bukan produk baru lah produk-produk di luar core RPA yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal saat ini yang gimana kita RPA bisa bantu Bapak Ibu untuk automate proses di perusahaan Bapak Ibu masing-masing nah hari ini kita mau share beberapa produk dari platform kita sebenarnya produknya banyak sekali dan hari ini kita gak akan share semua kita hanya akan share sebagian dan mudah-mudahan dari sharing ini Bapak Ibu dapat inspirasi dapat ilmu baru dan mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu juga di perusahaan masing-masing oke nah again tadi Mbak Nanti juga sudah bilang kalau ada pertanyaan silahkan drop di chat aja nanti kita akan coba untuk address pertanyaannya di sesi Q&A nanti oke nah kalau gitu saya boleh mulai aja oke sebenarnya platform YoatMate itu luas Bapak Ibu kita punya platform kita bagi sebenarnya platform kita menjadi 6 6 pilar besar yaitu discover build manage run engage dan measure dimana build manage dan run sepertinya Bapak Ibu sudah cukup familiar kita ada studio ada orchestrator ada robot itu tempat itu core RPA itu sendiri yang produk yang membantu Bapak Ibu meng-automate proses yang sudah existing sekarang nah tapi kami sadar Bapak Ibu ternyata namanya automation itu tidak hanya core RPA saja banyak sekali kebutuhan di sekitar RPA masih refocus orang RPA masih bergerak di sekitar RPA tapi memang produk-produk di luar core RPA yang memang kita perlukan untuk membuat automation di proses Bapak Ibu itu bisa jadi end-to-end tujuannya apa tujuannya again pastinya kita membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan produktivitas meningkatkan cost efficiency supaya nanti implementasi RPA pun bisa maksimal tidak tidak separuh-separuh gitu nah kalau kita ngomong soal pilar-pilar yang kita yang saya bahas tadi salah satu pilar yang penting yang hari ini kita akan bahas lumayan deep adalah pilar discover pilar discover ini apa pilar discover ini sebenarnya adalah pilar dimana ada proses atau ada keperluan sebelum develop RPA itu sendiri Bapak Ibu jadi kalau kita ngomong dalam suatu proses development artinya ini sebelum dilakukan proses development masih gathering idea masih cari tahu oh kira-kira proses saya bisa gak ya di automate atau proses saya baik gak ya untuk di automate atau mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah kira-kira kalau saya automate ROI nya berapa lama ya saya bisa balik karena saya yakin Bapak Ibu pasti saat mengajukan sebuah proses untuk di automate pasti akan di challenge oleh team management Mike kira-kira kapan kalau kita oke kira-kira kalau kita automate ini benefit nya apa ROI nya kapan balik itu pertanyaan yang paling standar tiap kali saya presentasi ke management juga rata-rata pertanyaan seperti itu bagaimana di company lain ROI nya seperti apa benefit nya seperti apa nah itu kita coba bantu deliver di discover dimana kita ada beberapa produk yang dapat bantu Bapak Ibu untuk milih use case apa sih yang paling optimal untuk di automate terus kira-kira perhitungannya seperti apa juga nanti kita coba bisa kasih gambaran selain itu hari ini juga kita akan bahas mengenai document understanding document understanding itu ada di pillar build yaitu dimana nanti teman Bapak Ibu saat membangun proses automation biasanya ada challenge challenge dalam artian challenge di dunia di dalam hal paper ada beberapa dokumen di Indonesia masih banyak sekali dokumen dokumen yang harus ada hard copy nya harus ada tangan-tangan basah dan harus di scan ulang kemudian di input ulang berdasarkan dokumen yang tadi yang sudah disetak terlebih dahulu nah itu masih banyak sekali use case suksesnya seperti itu tapi kita punya challenge juga disana dokumen yang gak standar terus masing-masing vendor punya style dokumen masing-masing kadang-kadang printannya jelek dan segala macem nah itu juga kita akan coba address nanti di document understanding bagaimana produk kita bisa bantu kita coba bisa mengekstrak informasi yang ada dari dokumen paper nantinya tentunya untuk mengkomplementari proses arti Bapak Ibu supaya jalannya lebih entuh even ketemu paper pun kita tetap bisa jalan oke nah sebenarnya masih banyak lagi pilar-pilar lain dan masih banyak juga produk-produk lain yang dapat bantu Bapak Ibu sekalian cuma mungkin kita gak akan bahas hari ini next time mungkin kita akan set up another webinar seperti ini kumpul sama Bapak Ibu untuk share juga produk-produk kita yang lain oke nah kita langsung masuk aja produk yang pertama produk yang pertama adalah automation hub Bapak Ibu automation hub itu apa automation hub ini adalah basically adalah tools yang dapat dipakai untuk melakukan crowdsourcing crowdsourcing maksudnya apa Mike crowdsourcing maksudnya gini selama ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah lakukan implementasi di RPA di perusahaan Bapak Ibu bagaimana sih Bapak Ibu ngumpulin use case bagaimana sih Bapak Ibu nyari proses apa yang mau kita automate pengalaman saya pribadi dengan customer-customer saya biasanya yang terjadi adalah entah itu tim IT kalau belum ada tim COE kalau ada tim COE tim COE-nya tim yang handle RPA-nya khusus mereka akan lakukan roadshow roadshow ke masing-masing department masing-masing divisi kasih tahu oh ini loh RPA setelah itu apa setelah kita roadshow biasanya akan ada sesi kedua sesi kedua adalah workshop again kita visit satu persatu departemennya ada 10 departemen 20 departemen 30 departemen kita samperin satu-satu tanya di departemen kamu seperti apa sih kira-kira use case yang ada yang bisa di automate baru kita diskusi di sana kita gathering kita tanya oh use case let's say kita ngomong invest processing deh ini sebagai contoh di sini berapa lama berapa banyak prosesnya sehari berapa banyak invoice yang diproses waktu memproses masing-masing invoice berapa lama dan seterusnya banyak sekali informasi yang mesti kita gather yang mesti kita tanyakan ke tim terkait tim yang melakukan proses ini sendiri supaya kita tahu nih supaya kita dapat gambar yang lebih jelas bahwa oh begini loh prosesnya jadi nanti begitu kita mau masuk ke proses development kita sudah punya foundation yang kuat kita sudah punya footing yang kuat untuk lakukan automation jadi automationnya gak akan maju mundur Bapak Ibu developmentnya gak maju mundur gitu nah itu yang terjadi sebelumnya jadi sebelumnya kita lakukan work show dan impactnya apa kalau kita lakukan work show impactnya adalah waktu Bapak Ibu kita masih set up meeting dengan department finance mungkin department HR dan saya yakin masing-masing punya pekerjaan masing-masing yang gak gampang untuk set up meeting seperti ini set up pun paling kita punya waktu 2-3 jam kadang-kadang rampung kadang-kadang tidak rampung nah sekarang kita mau balik nih dengan automation hub kita mau balik proses tersebut instead of kita datang ke kita datang ke masing-masing department masing-masing business unit kita mau kasih mereka kemampuan untuk mereka submit idea jadi prosesnya sedikit berubah Bapak Ibu prosesnya kalau nanti Bapak Ibu mau roadshow ya silahkan roadshow tetap lakukan roadshow pengenalan apa sih RPA nah tapi setelah itu kita kasih tau juga Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya idea instead of kita set up meeting Bapak Ibu bisa langsung login ke website automation hub tinggal masukin aja email masing-masing login masing-masing kemudian mereka bisa input idea input idea nya seperti apa seperti contoh yang di video ini jadi kita ada set of questions ada sekian-9 pertanyaan cukup pertanyaannya cukup gampang cuma nanya apakah sudah terstruktur apakah datanya sudah digital apakah akan ada changes dalam sistemnya dan segala macam ada sekitar 9 pertanyaan dari 9 pertanyaan ini itu bisa jadi basic atau bisa jadi dasar teman-teman IT teman-teman COE teman-teman yang melakukan inisiasi terhadap RPA ini untuk nentuin kira-kira use case mana yang bisa kita otomatiskan lebih dahulu mana yang belakangan jadi kita bisa kita bisa bangun prioritasnya seperti apa kalau teman-teman lihat ada automation score sebelah kiri tadi 84% oh iya semakin tinggi automation score nya artinya proses tersebut semakin gampang di automate semakin beneficial juga untuk di automate seperti itu nanti saya akan tunjukkan contohnya kita input yang serupa seperti ini nah pertanyaan berikutnya adalah Mike oke kalau kita sudah input seperti ini emangnya kita bisa dapat gambaran ROI nya seperti apa kemudian apakah kita bisa dapat untung dan segala macam blablabla tentunya enggak Bapak Ibu dari semenin ini enggak cukup kita akan lakukan assessment assessment berkala kita akan ada beberapa step assessment kita tanyakan ke masing-masing view tapi instead of Bapak Ibu datang-datangin view-nya masing-masing kita tinggal lakukan via semua via website semua sudah tersedia di website automation hub mereka tinggal lakukan update nanti mereka bisa input sendiri sesuai penampilan yang kita kasih entah itu jumlah transaksi entah itu waktu pengerjaan entah itu berapa orang yang ngerjain dan segala macam nanti itu juga set of question-nya kita sudah ada basic-nya tapi kalau memang ternyata kurang bisa di custom bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing saya akan tunjukkan juga nanti di demo oke basically ideanya kita mau ubah proses idea gathering-nya instead of kita yang penger ke bisnis unit tapi sekarang kita kasih akses ke mereka untuk mereka input mungkin pertanyaan Bapak Ibu adalah Mike sukses gak sih seperti ini bener gak sih jangknya bisnis unit malah malas input dan segala macam pengalaman kita sudah kita pernah lakukan free trial di Indonesia beberapa customer busan di Indonesia kita kasih pinjam selama setahun dan impact-nya luar biasa dalam waktu kurun-waktu kurang lebih tujuh bulan salah satu bank besar di Indonesia mereka sudah gather sekitar 140 use cases yang mereka bisa automate yang mereka akan masuk dalam pipeline mereka jadi memang dengan kita kasih akses seperti ini pipeline-nya pipeline generation pasti akan meningkat oke nah ini baru satu sisi nih dari automation hub crowdsourcing tapi gak hanya disitu juga sebenarnya kita punya capabilities gak cuman crowdsourcing tapi juga masih panjang kita punya kita bisa kita bisa lakukan kita bisa lakukan managing si pipeline ini sendiri let's say proses invoicingnya masuk 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 testing kita bisa infokan ke masing-masing oh ini sudah mulai masuk testing oh ini sudah masuk development dari business unit pun mereka mereka akan lebih happy kenapa? karena mereka juga akan di-involve mereka bisa lihat langsung prosesnya sudah sampai mana sih proses yang saya ajukan apakah masih di hold apakah sudah masuk development dan segala macam kita bisa kita bisa involve mereka untuk proses development selanjutnya seperti itu nah secara fitur sendiri pun banyak sebenarnya fitur kita mulai dari tadi saya bilang opportunity identifier crowdsourcing tadi dan pipeline management untuk mengatur pipelinenya sudah sampai mana kemudian berapa banyak use case segala macam kita bisa kita bisa taruh di semua semua bisa diakses di automation happening tadi oke kemudian kita juga punya ROI calculator nanti saya akan menunjukkan bapak ibu tentunya untuk ROI calculator kita juga mesti input atau kita masih berikan masukan costnya berapa banyak sih dari situ kita bisa bandingkan cost dan penghematan yang terjadi berapa banyak dari situ kita bisa hitung kira-kira ROI nya berapa lama oke kemudian selanjutnya juga kita bisa jadikan ini sebagai documentation repository nanti sebenarnya di asesmen lanjutannya di asesmen pertama kita akan tanya ke mereka apakah ada dokumen-dokumen terkait yang bisa disubmit contoh mungkin SOP nya atau mungkin apa namanya pacuan kerjanya apa pacuan kerjanya seperti apa dokumen-dokumen dokumen-dokumen seperti itu bisa disubmit inputnya seperti apa outputnya seperti apa itu bisa disubmit tujuannya juga untuk kita bantu untuk bantu kita nentukan apakah proses tersebut bisa di otomat atau tidak tapi selain itu bisa jadi repository besok-besok kalau dibutuhkan kita gak perlu nyari-nyari ngobok-ngobok email ngobok-ngobok file yang tepuk-tempuk semua bisa diakses online di automation hub ini dan kalau memang ada perubahan dia juga bisa langsung update di online oke ini juga kita punya komponen komponen gallery kalau ternyata nanti ada beberapa dalam pengembangan ternyata ada juga use case-use case yang sharing activity contoh login ke SAP itu kan simple banget hampir kalau pakai SAP pasti hampir semua proses pakai instacos kita kembangin berkali-kali kita bisa taruh komponennya di automation hub jadi nanti next time development bisa dipakai lagi login ke SAP-nya seperti itu nah again kita juga karena karena tadi kita pipeline-nya kita buka tentunya kita bisa kita juga sediakan platform untuk saling berkomunikasi saling berkomentar prosesnya mereka bisa tanyakan juga ke kita kita bisa tanya juga bisa berkomunikasi sama mereka di pipeline management kita tadi jadinya kita bisa bentuk suatu komunitas enterprise yang terfokus pada CRPA ini sendiri dan terakhir kita juga bisa lihat performance dashboard-nya kalau Bapak Ibu lihat sebelah kanan ini ada bunder-bunder ini nentukan kira-kira proses mana yang bisa kita proses mana yang paling baik untuk kita otometer lebih dahulu jadi ini kurang lebih ada sekitar 6 fitur-fitur yang ada di automation hub nah sebenarnya tidak cuma 6 ini Bapak Ibu ada satu lagi ketambahan sebenarnya produk terpisah namanya task capture cuma kita berikan gratis kalau Bapak Ibu menggunakan automation hub ini jadi part of automation hub bisa di-download bisa langsung dipakai task capture ini apa? task capture ini adalah tools untuk meng-automasi pembuatan PDB Bapak Ibu jadi kalau Bapak Ibu bikin proses definition dokumen instead of kita misi screenshot satu Bapak Ibu tinggal akan klik-klik-klik aja dia akan otomatis lakukan text screenshot dan kita bisa langsung export ke template dokumennya jadi kita bisa kita bisa langsung generate dokumen dengan kita klik-klik-klik kalau Bapak Ibu pernah pakai UiPad recorder itu kan recordernya kita tinggal klik klik-klik-klik wujud-wujudnya jadi tuh jadi workflow ini juga proses kerjanya similar tapi instead of kita dengan automation ini kita pakai untuk buat dokumen salah satu customer kita customer sama awal kita yang pakai UiPad 2018 mereka punya issue untuk backlogging documentation prosesnya sudah jadi prosesnya sudah jalan automationnya sudah jalan tapi masih banyak dokumen-dokumen yang belum fulfill nah dengan ini ini sangat membantu sekali untuk bantu address tadi dokumen-dokumen yang masih mesti di fulfill nah ini part of automation karena tadi saya juga bilang saya juga bilang kita punya documentation repository untuk Bapak Ibu bisa upload secara online oke nah jadi kurang lebih ini gambarannya situs capture nah kalau saya gambarkan lagi Bapak Ibu jadi di Automation Hub ini kita punya beberapa beberapa hal yang kita address yang pertama crowdsourcing tadi dan lakukan automation pipeline ini mungkin salah satu fitur paling utamanya dari si Automation Hub yang saya sudah lihat sendiri di lapangan Indonesia memang sangat membantu untuk pipeline generation kemudian bisa kita lihat juga ROI-nya oke mungkin memang ROI-nya banyak yang saya emang bener ROI-nya 100% similar ya tentunya enggak Bapak Ibu cuman minimal kita bisa dapat gambaran ROI-nya seperti apa oke kemudian dengan test capture kita bisa bikin proses dokumen yang developer ready karena kita sudah punya step-by-step lebih gampang untuk developer develop prosesnya kemudian kita punya repository tadi saya bilang documentation komponen automation pipeline semua sudah di store secara online bisa langsung diakses jadi yang terakhir yang paling penting adalah kita membuat satu komunitas dimana semua orang bisa submit idea semua orang bisa pitch in dalam automation ini seperti itu oke saya akan tunjukkan dulu contoh demonya ini Bapak Ibu kita ini di cloud kita jadi ini tampilannya automation hub kalau kita klik share disini Bapak Ibu ada sharean idea Bapak Ibu bisa lihat sebelah kanan kalau kita klik dia akan nongol semacam questionnaire seperti ini Bapak Ibu oke nah disini kita bisa tapi nih namanya apa kita bikin webinar seperti itu kita bisa bikin juga descriptionnya seperti apa ini ada kategori kita bisa masukin kategorinya di IT oke manage interface information ya seperti inilah kita bisa isi dan ini juga bisa customizable Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan masing-masing company itunya kategori kategorinya kemudian disini dia tanya lagi nih apakah decisionnya sudah ada straightforward rules artian semua rules rules of the game sudah ter-definan atau belum ada SOP nya atau belum kalau ada kita bisa bilang strongly agree oke SOP tersedia 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 inputnya sudah digital atau belum kalau tadi ternyata oh inputnya masih ada paper nanti kita mesti ada proses dokumen yang sudah sending terlebih dahulu tapi kalau ternyata semua sudah digital kita bisa lagi again kita bisa klik strongly agree dokumen input sorry input dari excel file dan SAP semuanya seperti ini terus datanya sudah ada formatnya belum biasanya kalau sudah di excel atau sudah di table atau sudah di sistem sudah sudah formatted kemudian berikutnya apakah kita expect changes dalam sistemnya dalam proses yang mau kita automate kenapa ini penting Bapak Ibu menurut kita tahu apakah prosesnya akan berubah atau tidak biasanya company punya planning untuk oke upgrade system atau mungkin ada perubahan sistem atau perubahan SOP kalau memang ada baiknya ditunggu saja terlebih dahulu karena kalau ada perubahan SOP artinya kita automationnya juga akan berubah gitu kita klik aja di screen nah disini Bapak Ibu bisa kita bisa add filenya SOP-nya detail work instructions ya kan process mapping-nya flowchart-nya input-output files-nya karena saya saya nggak punya saya skip aja dulu kemudian saya bisa assign process owner-nya siapa nah process owner ini akan diminta untuk fill in more detail nantinya oke nah kalau kita submit ya sorry I don't know sorry nah kalau kita submit nanti dia akan muncul di workspace-nya nah dia dapat score-nya score-nya bagus 84% tapi karena saya nggak punya document jadinya memang nggak banyak nggak 100% sorry score-nya nah kalau kita lihat ke exploration-nya ini disini sudah terdapat nih Bapak Ibu webinar ini automation next step-nya adalah kita akan ditanyakan sebenarnya process assessment berapa banyak information-information yang lebih detail yang akan ditanyakan ke tadi process owner tadi kalau tadi terakhir kita ada input process owner disitu akan ditanyakan prosesnya apa ini contoh yang sudah jadi Bapak Ibu contoh sampel kita kalau Bapak Ibu bisa lihat nih disini ada high level assessment ini yang tadi kita input oke kemudian ada detail assessment dia akan tanya nih process stability atau enggak process stability seperti apa process stability seperti apa frekuensinya berapa banyak error rate berapa banyak dan segala macam ini banyak banget Bapak Ibu pertanyaan sebenarnya kalau ngikutin ini aja harusnya sudah cukup untuk meng-cover knowledge untuk menentukan ROI-nya seperti apa untuk kan proses ini sudah cukup matang atau belum karena ini juga tentunya dari kita dari ya apa kita juga berdasarkan pengalaman kita kita bikin pertanyaan ini cuman kalau memang ternyata ada kebutuhan untuk nambah pertanyaan kita bisa kita bisa komodir digital input dan segala macam nah ini kan post automation yang bisa lihat nih setelah kita setelah kita automate kita bisa input nih average-nya berapa average setelah di automate berapa lama waktunya berapa menit kemudian error rate berapa persen rework time berapa persen nantinya ini semua plan-plan ini tentunya akan balik untuk menentukan hour save-nya berapa banyak sih ke benefit company-nya berapa banyak disini kita bisa kita bisa lihat semua nih cost benefit-nya seperti apa benefit per employee-nya seperti apa again Bapak-Ibu value ini kita dapat dari sini dari set of set of question yang kita kasih dan sebenarnya juga kita kita kasih base base cost-nya dalam artian kalau Bapak-Ibu akan implementasi berapa banyak berapa besar cost implementasinya itu bisa kita bisa input nah ini contoh estimation estimation prosesnya project lainnya seperti apa juga kita bisa upload semua ke sini jadi dari sini kita bisa transparan Bapak-Ibu Bapak-Ibu bisa share transparan ke company ke masing-masing departemen bisa lihat oh ini loh proses gue seperti ini berapa banyak yang bisa di save dan segala macam dan tentunya dashboard-dashboard seperti ini penting sekali untuk ditunjukkan ke team management untuk kasih tau kira-kira berapa banyak sih saving yang bisa dilakukan dengan si automation ini again ini adalah estimation Bapak-Ibu estimated bukan real cost bukan real cost benefit karena di lapangan pasti akan ada slightly difference dengan data yang cukup mungkin bisa cukup akurat tapi again saya tidak bisa tidak bisa menjamin bahwa 100% akan sesuai tentunya pasti ada slightly difference tapi minimal kita dapat gambaran kira-kira berapa banyak sih yang bisa kita save berapa banyak yang bisa kita dapatkan dari kita lakukan automation ini oke kurang lebih itu untuk automation hub kalau Bapak-Ibu ada pengin silahkan di drop di chat nanti kita akan coba address kemudian produk kita yang kedua yaitu proses mining kalau Bapak-Ibu pernah dengar proses mining di luar entah produk apapun itu basically similar produknya similar kita sama-sama bermain di dunia proses mining mungkin pertanyaan adalah proses mining itu apa sih Mike proses mining itu adalah bagaimana kita menganalisa data yang ada di sistem Bapak-Ibu untuk menentukan apakah sebuah proses sudah optimal atau belum kalau belum optimal bottlenecknya gimana kemudian sometimes kita gak sadar bahwa banyak sekali proses-proses yang kita gak sesuai SOP-nya kalau kita lihat Pak Bapak-Ibu kadang-kadang kita merasa kita ngelakuin kita ngelakuin proses-proses kita setiap hari tapi apakah benar kita ngerti dan paham proses tersebut sudah optimal atau belum nah ini yang kadang-kadang kita gak ngerti kadang-kadang seringkali kita gak ketemu jadinya begitu kita kita lakukan automation automation ini cuma ngikutin apa yang dilakukan manusia jadinya gak 100% optimal nah disini kita mau coba bantu dengan si proses mining ini bagaimana kita bisa coba bantu untuk temukan proses yang paling optimal proses yang paling sudah maksimal walaupun ada kekurangan ada yang masih bottleneck ada yang masih gak sesuai SOP itu kita bisa lakukan mitigasi terlebih dahulu sebelum kita lakukan automation again bapak ibu ini prosesnya tadi didiscover artinya sebelum lakukan automation nah challengesnya sebenarnya yang kita temukan adalah banyak proses itu sebenarnya cross department gak cuman gak cuman departement seperti tadi invoice processing itu kan gak cuman di finance masuk ke treasury masuk ke mungkin ke udang atau mungkin ke delivery dan segala macem banyak departement yang di involve juga banyak sistem yang di involve kemudian prosesnya kadang-kadang unpredictable banyak sekali disruption atau banyak sekali perubahan-perubahan yang bisa terjadi di lapangan nah sometimes karena tadi cross department cross system jadi kita gak kita agak lack of visibility kita gak bisa lihat secara 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 gamblang prosesnya dimana sih terjadi backlog dimana terjadi proses terjadi bottleneck dimana terjadi kurang optimal itu kita gak lihat dan impactnya tentunya yang paling penting mungkin ini ada beberapa mungkin yang paling penting adalah ini loss of market share dan reduce competitiveness karena mungkin dengan terjadi bottleneck proses yang harusnya 2-3 hari selesai jadi seminggu jadi 2 minggu dan tentunya kalau prosesnya semakin lambat customer bisa kabur ya kan nah dan selain ini sebenarnya yang menurut saya yang paling mengejutkan atau yang paling mengagirkan adalah ini Bapak Ibu beberapa proses kita pikir proses itu straightforward dari terima invoice proses invoice-nya final checking kemudian di bayarin invoice-nya nyatanya enggak Bapak Ibu nyatanya itu seperti ini ini yang actualnya dan mungkin ini ini cuma sampel dari kita Bapak Ibu tapi kita lakukan ini di salah satu bank besar di bukan Indonesia salah satu bank besar di satu negara kenyatanya seperti ini Bapak Ibu dari 3.000 transaksi yang masuk 1.500 itu tidak mengikuti SOP yang ada 1.500 lainnya hanya 400 transaksi yang benar-benar mengikuti SOP sisanya 1.100 itu ada sedikit varian-varian kecil nah itu proses-proses seperti ini mereka yang melakukan pun mereka enggak sadar saya yakin di depan Bapak Ibu juga jadi seperti ini kelihatannya semua sudah ikuti SOP semua sudah ikuti peraturan main tapi nyatanya dilapakan enggak seperti itu dan ini yang mau coba yang mau coba kita gali yang mau coba kita dig yang mau coba kita address bagaimana dimana sih terjadi proses-proses yang bottleneck dimana sih proses-proses yang terjadi yang bisa kita streamline yang bisa kita optimisasikan contoh Bapak Ibu disini karena waktu proses invoice dia enggak bisa langsung banyak banget yang mesti request data yang mesti melihat kontrak kondisi terlebih dahulu kalau ini kita bisa streamline transaksi-transaksi yang masuk ke sini yang mau terberkali-kali jadi disini 2000-3000 transaksi harusnya enggak usah lewat ke sini harusnya langsung bisa straight point to the final check invoice ini yang kadang-kadang kita enggak lihat kadang-kadang karena kita sudah terbiasa melakukan itu di lapangan seperti itu jadinya ter-skip jadinya enggak kelihatan ini yang mau coba kita address dengan si proses mining sebenarnya secara activity proses mining itu ada capture kita ada capturing kita ada visualisasi tadi kita capturing kita akan taruh agent-agent di sistem Bapak Ibu untuk melihat untuk memonitor sistem yang berjalan seperti apa kita akan capturing datanya kita akan ngambil log dari sistem Bapak Ibu kemudian akan di-submit ke AI servernya kita punya server yang based on AI kemudian dia akan lakukan visualisasi seperti yang disini oke nah kemudian setelah visualisasi tentunya kita bisa pikirin nih kira-kira proses apa yang bisa bisa kita streamline entah itu pakai automation pakai RPA syukur Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menemukan sebuah proses yang penjelimet kemudian di RPA kan bisa selesai nah itu syukur kita saya sih senang banget Bapak Ibu secara saya jual RPA cuma kalau memang ternyata enggak pun enggak apa-apa minimal Bapak Ibu bisa tahu oh proses saya enggak optimize saya mesti optimaskan terlebih dahulu mungkin nanti setelah optimize baru kita bisa lakukan automation ya kan nah kita lakukan streamlining dan setelah kita lakukan streamlining pun kita tetap bisa lakukan monitoring kita bisa lakukan continuous dan continuous optimization terhadap proses yang sudah dilihat terlebih dahulu seperti itu Bapak Ibu dan kalau saya boleh gambarkan lagi prosesnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu pertama kita discover dulu ya kan setelah kita discover prosesnya seperti apa kita automate kita streamlining kita lakukan automation kemudian kita monitor lagi apakah sudah benar dengan streamlining yang kita lakukan apakah sudah optimize apakah sudah benar-benar jalan sesuatu yang kita mau atau belum kemudian kalau memang belum kita bisa lakukan action berikutnya lagi entah kita lakukan streamlining lagi atau perubahan perubahan SOP dan seterusnya dan ini bisa berulang terus Bapak Ibu jadi stepnya discover automate monitor dan kemudian act oke untuk proses mining sorry saya tidak bisa tunjukkan demonya karena prosesnya panjang sebenarnya mulai dari kita gathering idea itu tidak sebentar bisa makan waktu 3-4 bulan bahkan kadang ada yang sampai 7 bulan bisa juga jadi saya tidak bisa tunjukin ke Bapak Ibu bagaimana kita gathering idea-nya cuma basically kita tampilannya seperti ini Bapak Ibu seperti yang di video ini ini kita bisa lihat event-nya kita bisa lihat cases-nya kita bisa lihat prosesnya seperti apa kita bisa tarik prosesnya proses investasi ini seperti apa aktivitasnya berapa banyak kemudian agency berapa banyak dan seterusnya nah ini kita bisa kita bisa lihat secara holistic dari dari sistem kita oke nah again kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan di drop di chat aja kurang lebih ini proses mining kalau memang nanti interested untuk lebih detail interested untuk lebih deep mengenai si proses mining boleh juga dihubungin ke teman-teman NII nanti kita set up meeting meeting terpisah oke nah itu tadi produk yang kedua produk yang ketiga Bapak Ibu adalah dokumen understanding oke dokumen understanding ini apa mungkin tadi saya sempat singgung dokumen understanding ini basically adalah bagaimana kita bisa mengekstrak dokumen yang masih dalam bentuk paper tentunya paper kita scan dulu ya Bapak Ibu kita karena kita kan bukan robot fisik nih robot kita digital robot kita bentuknya software itu Bapak Ibu masih lakukan scanning cuman hasil scan pun kan gak bisa langsung kita baca kalau kita manusia gampang bacanya komputer tidak bisa baca karena komputer taunya itu image ya kan nah mungkin sebelum sampai ke sana ada beberapa how to yang yang mesti kita mengerti terlebih dahulu apa sih dokumen understanding dan segala macam ini sebenarnya pertama yang paling penting adalah kita mau lakukan kalau Bapak Ibu punya issue dimana ada dokumen yang bentuknya gak gak regular bentuknya banyak template kemudian ada banyak ada banyak dokumen yang berproses layout yang beda-beda ada checkbox ya kan itu kita bisa coba bantu dengan si dokumen understanding ini nanti kita akan lihat demonya kemudian tadi ini kalau kita Bapak Ibu juga punya ada yang punya ada yang pakai template ada yang gak pada gara template sama sekali templatenya berubah-ubah mungkin contohnya invoice kalau kita ngomong invoice pasti Bapak Ibu kamar di Bapak Ibu punya banyak vendor kamar di Bapak Ibu punya banyak partner yang bekerjasama dan masing-masing pasti punya style invoice sendiri-sendiri kita gak gak punya format yang pasti untuk invoice tapi biasanya informasinya itu sama informasinya similar sama-sama ada invoice number sama-sama ada text sama-sama ada table yang mau di extract sama-sama ada alamat ya kan biasanya informasinya tetap similar hanya format yang berbeda-beda nah ini kita juga bisa bantu address dengan si yang dokumen understanding kenapa? karena kita based on machine learning Bapak Ibu kita bisa kita bisa lakukan training terhadap dokumen Bapak Ibu supaya robotnya belajar dengan machine learning based on machine learning robotnya akan belajar dokumen Bapak Ibu bentuknya seperti apa sih ya kan oh kita punya dokumen bentuknya yang satu ini mah invoice-nya sebelah kanan invoice-nya sebelah kanan ada yang kedua invoice number-nya sebelah kiri dan seterusnya nah itu kita bisa coba address dengan machine learning tadi ya kan disini Bapak Ibu bisa lihat AI understand document and text actions jadi kita based on apa-nya training si machine learning-nya artificial intelligence-nya bisa mengerti bentuknya dokumen gak cuman sekedar oh pokoknya taunya invoice number saya extract-nya disini gak cuman seperti itu tapi juga dia bisa lihat secara holistik oh memang dokumennya ada invoice number tapi bentuk kadang-kadang posisi di kanan kadang-kadang posisi di kiri kadang-kadang dia bergeser ke bawah sedikit kadang-kadang malah di halaman berikutnya itu juga tetap bisa kita extract ya kan nah kemudian sebenarnya kalau kita ngomong dokumen Pak Ibu ada beberapa jenis dokumen yang biasa kita temukan di lapangan yang pertama adalah structured document ini dokumen-dokumen yang bentuknya pasti Bapak Ibu kayak KTP KK paspor kalau kita scan-nya benar biasanya itu sudah termasuk dalam hitungan structure dokumen karena bentuknya pasti bentuk tidak berubah kalau yang seperti ini biasanya kita bisa extract dengan OCR yang zaman dulu yang template-based ya kan tapi bagaimana kalau kita ngomong dokumen yang semi-structure contoh semi-structure tadi saya bilang invoice sebenarnya informasinya jelas informasinya sama informasinya hampir similar-similar lah invoice number tax dan segala macem tapi bentuknya beda-beda ya kan masing-masing company punya style masing-masing invoice receipt purchase order bank statement itu masing-masing punya style masing-masing tapi informasinya similar ini yang kita sebut semi-structure Bapak Ibu informasinya sama tapi template-nya berbeda nah yang seperti ini saya sudah dijamin OCR yang template-based tidak akan bisa extract yang begini kita perlu OCR yang based on machine learning yang coba kita tawarkan Bapak Ibu saat ini bahkan sebenarnya next step-nya adalah kalau Bapak Ibu punya unstructured dokumen contoh kayak kontrak dokumen kontrak itu kan yang berarti luar biasa tulisannya sebenarnya beda-beda lah ya pasti sama dokumen kontrak pasti informasinya beda-beda style-nya beda-beda ya kan kita bisa coba training dokumen kita bisa coba training machine learning skill-nya dengan sampel yang cukup kita bisa coba lakukan ekstraksi terhadap dokumen-dokumen yang unstructured tadi karena again kita based on machine learning jadi kita gak lihat template-nya tapi kita lebih lihat kontennya apa sih apa yang ada di dalam di dalam dokumen tersebut seperti itu kemudian kalau ternyata nanti di tengah jalan perlu dilakukan human validation kita juga bisa lakukan human validation nantinya oke cara komponen Bapak Ibu sebenarnya kita punya beberapa komponen yang pertama adalah AI sentral AI sentral ini adalah kayak semacam induknya lah Bapak Ibu untuk menghati dokumennya kalau Bapak Ibu ada dokumen-dokumen yang mau di training jadi di trainingnya di AI sentral kemudian kita juga sudah ada pre-trained model out of the box contoh kayak invoice, reships kita sudah ada pre-trained modelnya jadi Bapak Ibu bisa coba kira-kira sudah bisa dipakai atau enggak kalau memang enggak kita bisa lakukan pre-training dengan dokumen-dokumen Bapak Ibu sendiri oke dan kemudian tadi saya bilang kalau ternyata ada butuh human validation kita punya action center kita akan terlalu bahas banyak action center disini mungkin another webinar saya akan bahas lebih deep dengan action center jadi basically kita bisa minta approval dari manusia kira-kira dokumen ini benar enggak ya kalau si robotnya enggak enggak 100% confidence dia bisa kirim validation ke manusia nanti saya akan tunjukkan juga di demo oke nah yang berikutnya sendiri kita punya core RPA-nya sendiri tetap kita butuhkan core RPA studio, robot, dan orchestrator yang saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan core RPA kita nah ketambahan dengan EAS central dan action center kita bisa lakukan end-to-end dokumen processing Bapak Ibu mulai dari ekstrak dokumen dengan EAS central kemudian kita bisa lakukan human validation kalau diperlukan syukur-syukur enggak diperlukan sama sekali kita bisa lakukan human validation dengan action center baru setelah itu kita bisa lakukan post-processing entah itu ke input ke sistem entah itu input ke Excel terlebih dahulu terserah Bapak Ibu mau diperlukan seperti apa oke nah cara framework kurang lebih bentukannya seperti ini Bapak Ibu jadi pertama kita mesti define dulu nih dokumennya apa aja sih yang mau kita ekstrak tipe dokumennya apa fieldnya apa saja ya kan nah dari sini kita bisa tentukan dokumen ini sebenarnya dari dokumen yang banyak yang masuk nih mungkin enggak semua information mau kita ekstrak cuma mungkin invoice number sama totalnya aja atau mungkin sama alamatnya atau mungkin sama tablenya yang lain terserah saya enggak mau ekstrak ya kan itu bisa juga seperti itu kita bisa define field-field dalam dokumen tersebut di taksonomi tadi kemudian kita lakukan digitalisasi kita bisa lakukan klasifikasi juga Bapak Ibu terhadap dokumen yang Bapak Ibu pakai ya kan contoh mungkin Bapak Ibu sekali masukin dokumennya segamreng satu file satu batch bisa ada PO ada DO ada reship ada invoice ada text slip nah itu kita bisa robot bisa langsung milah-milah oh ini yang masuk text slip ini masuk invoice ini masuk reship ini masuk yang lain jadi kita bisa lakukan klasifikasi terhadap dokumen-dokumen tipe-tipe dokumen tertentu sebenarnya gak tertentu sih kita bisa training kita bisa kasih tau dia eh ini loh jenis-jenis dokumennya ada A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya ya kan nanti dia akan bisa lakukan klasifikasi kemudian setelah klasifikasi dia bisa langsung lakukan ekstraksi oh tadi sorry sebelum sebelum masuk ekstraksi kalau ternyata ada dokumen yang dia gak kenalin dokumen yang bener-bener dia gak bisa kenalin ini dokumen apa mungkin dokumen baru kita bisa juga kirimkan dokumen itu ke manusia untuk manusia lakukan klasifikasi oh ini oh ini masuknya resip mungkin karena format resipnya berbeda atau mungkin karena tulisannya burem dan segala macam kita bisa membantu robot untuk lakukan klasifikasi dan tentunya gak cuma sekedar kita validasi validasi ini kita masukkan kita training juga klasifiernya ya kan kalau disini bisa lihat kita lakukan validasi lakukan training kemudian kita lakukan klasifikasi ulang kalau sudah jalan dia harus masuk sudah-sudah berhasil diklasifikasi dia bisa langsung ekstrak dokumennya berdasarkan tadi model yang sudah kita buat atau mungkin form-form yang sudah fix ya kan kita bisa ekstrak similar kalau ternyata hasil extraction yang gak sesuai dengan yang diharapkan kita bisa lakukan validasi hasil validasinya bisa nanti bisa kita trainingkan kembali ke model yang sudah ada nah yang terakhir tentunya Bapak Ibu kita bisa ekspor ekspornya kemana saja bisa ke database bisa ke Excel bisa ke Word bisa ke System kemana saja basically robot bisa address next stepnya mau seperti apa oke nah mungkin saya berikutnya saya akan kasih contoh demo-nya Bapak Ibu nah mungkin kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan ini dengan tool sekita ini studionya kita ya kan nah ini saya punya beberapa sample dokumen Bapak Ibu nah ini contoh invoice kemudian ada reship reshipnya ada miring-miring Bapak Ibu ini textnya text Polandia kebetulan kemudian juga ada form IRS ini contoh yang formatnya pasti Bapak Ibu yang gak bergerak-gerak ini juga kita bisa ekstrak dan juga ada reimbursement form ya kan reimbursement form kadang-kadang ada pake tulisan tangan nah disini kita akan lihat tunjukin Bapak Ibu tulisan tangan pun kita bisa coba ekstrak tapi memang hasilnya gak selalu bagus ya kan kebetulan ini dalam bahasa bahasa Inggris jadi ekstraksinya akan lebih baik dan tulisannya cukup jelas gak terlalu kayak tulisan dokter maka kita bisa ekstrak cuma kalau lihat bahasanya satu bahasanya bukan bahasa Inggris contoh bahasa Indonesia deh itu akan sedikit lebih sulit kenapa? karena tulisan tangan ini kita pake NLP untuk ekstraknya untuk menginalin kira-kira dia nulis apa sih NLP itu masing-masing bahasa berbeda oke nah nanti saya akan tunjukkan langsung bagaimana robot berjalan nah kita sudah masukin ini contoh dokumennya ada 4 kita masukin dalam satu folder terus kalau saya jalankan robotnya Bapak Ibu nanti sebelah kanan sini bisa lihat nih step-stepnya robotnya sedang apa sedang lakukan digitalisasi nah ini contoh dia initialisasi dulu nih kemudian digitizing masing-masing dokumen di-toc account sama dia secara seluruhan di-extract semua ya kan baru kemudian nanti masuk ke klasifikasi nah ini dia lihat nih oh yang reship masuk ke reship reship.gpeg reimbursement form juga kita sudah buatkan klasifikasinya dia masuk ke reimbursement form nah dia sudah extract yang reship nah seperti ini Bapak Ibu dia akan kalau kebetulan ini karena untuk demo jadi saya akan tunjukkan semua despite of confidence levelnya saya akan tunjukkan semua Bapak Ibu ini contoh reshipnya saat-saat kalau robot minta approval ke manusia dia akan minta seperti ini Bapak Ibu jadi sebelah kanan ada image-nya sebelah kiri ada text-nya ada text yang hasil di extract-nya nah ini reship name-nya bahasanya bahasa Polandia Bapak Ibu jadi agak sedikit susah bacanya ini ya kan cuman sesuai nih kalau Bapak Ibu bisa lihat sesuai hasilnya meskipun dia text-nya miring-miring dia tetap bisa baca gak masalah ya kan ini alamatnya kemudian ini nomor 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 reshipnya eh sorry phone number phone number-nya kemudian ini ada text-nya juga EVA ini text kemudian reship date-nya total value currency-nya dan ini item-item ya Bapak Ibu ada potato fried post mix ya pokoknya ini lah ya nah ini ini sesuai dengan text-nya oke bisa kita save aja kemudian kita save nah setelah kita save dia akan lakukan post processing nah ini yang kedua yang harus conform ini yang tadi tulisan tangan Bapak Ibu Bapak Ibu lihat sebenarnya oh my hasilnya bagus ya ini demo Bapak Ibu jadi pasti hasilnya bagus kalau gak bagus saya gak masukin cuman set expectation aja bahwa namanya kita ngomong tulisan tangan gak semua tulisan tangan gampang untuk dibaca kadang-kadang tulisan tangan saya saya susah baca sendiri ya kan kalau yang seperti itu jelas pasti akan lebih sulit untuk kita baca nah ini contoh yang di ekstrak kayak di sini dia gak bisa baca titiknya harusnya ada titiknya ya kan 02 kita bisa perbaikin seperti ini Bapak Ibu oke nah kemudian dia juga terakhir ada ini ya total 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 reimbursementnya lagi kalau kita save dia akan lakukan berikutnya post processing dan meanwhile dia juga akan lakukan kastifikasi dari dokumen yang lain dia akan lakukan ekstraksi dari dokumen yang lain nah ini contoh Bapak Ibu contoh yang invoice nah invoice ini ternyata mungkin karena fontnya mungkin karena tulisannya agak sedikit lebih tebal dia dia salah baca nih design solutionnya nah ini kita bisa perbaiki Bapak Ibu design solution ya kan kita perbaikin invoice nomornya gak bisa baca Mike oh iya kita tinggal arahin aja Bapak Ibu kita arahin kita klik plus dengan begitu dia langsung dapetin nomor invoice-nya nah ini contoh alamatnya ya kan vendor address-nya text amount-nya di sini ada text amount ada totalnya dalamnya juga kita ada happy new year happy easter oke again sama kita tinggal save yang terakhir ini yang IRS form IRS form ini sebenarnya karena dia sudah template based jadi saya gak akan bahas terlalu banyak basically step forward dia akan baca sesuai dengan tempatnya masing-masing nah kalau sudah selesai dia kebetulan ini contohnya saya masukkan ke dalam excel file Bapak Ibu ini contohnya nah ini tadi saya saya ada perbaikin design solution invoice nomor juga tadi kita tambahin ini yang ini yang invoice ya kan nah terus ini ada description-nya nah dari sini Bapak Ibu pakai dokumen ini untuk apapun tentunya bisa bisa dipakai tinggal di extract aja nah ini contoh tadi yang reimbursement form table-nya yang ini gitu oke mungkin dari situ dari sini proses secara produk kita sudah selesai Bapak Ibu secara proses secara sudah selesai basically kita punya platform yang cukup luas mulai dari discover build manage engage banyak juga kita punya fitur-fitur lain kita punya task mining kita punya test suite testing-testing testing tools kalau Bapak Ibu perlu contesting automation kita juga punya testing automation kita punya reporting tools untuk untuk reporting lihat hasil robotnya seperti apa ROI-nya seperti apa kita juga punya iPad insight kita punya engagement dengan antara robot dan manusia ada beberapa engagement contohnya apps apps itu semacam low code low code web builder untuk showing result atau showing information ke business user untuk dilihat kemudian adoption center tadi kalau saat manusia butuh eh sorry butuh robot butuh improvement dari manusia bisa akses ke bisa-bisa dikirimkan semacam notifikasi ke manusianya ke PIC-nya untuk pindahkan approval atau validation atau verification yang terakhir kita juga sekarang sudah mulai dengan chatbot jadi ini keseluruhan produk kita kalau nanti Bapak Ibu tertarik untuk diskusi salah satu mungkin bukan yang hari ini automation hub process mining mungkin selain itu mau lihat juga mau lebih detail boleh kontak ke teman-teman di MEE nanti kita bisa set up another session terpisah oke mungkin dari saya segitu saja thank you saya kembalikan ke Mbak Kanki ya Pak Maica silahkan terima kasih Pak Maica mungkin kita masuk ke pertanyaan ya yang pertama dari Pak Randy mau bertanya untuk proses yang sudah berjalan apakah bisa dikonekkan ke automation hub atau sebagai pre-development saja sebagai contoh dari current total proses yang sudah berjalan dengan jumlah robot yang digunakan apakah sudah optimal atau belum bisa Pak basically memang idea awalnya kita implementasi sebelum baiknya adalah sebelum kita lakukan development kenapa jadi supaya Bapak tahu nih kira-kira prosesnya itu benar-benar udah proses yang baik atau belum tapi kalau memang ternyata sudah di-develop mau dilakukan dokumentasi di-input di automation hub bisa juga dipakai di automation hub oke kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Findi jika di kantor sudah menggunakan platform lain selain UiPad apakah platform lain ini bisa dijadikan tambahan atau digabungkan platform mungkin saya tanya balik platformnya platform apa terlebih dahulu platform tersebut apakah benar-benar bisa mengkomplimen CRPA ini sendiri kalau memang bisa mengkomplimen contoh mungkin Bapak Ibu punya proses mining tersendiri atau punya idea gathering itu saya rasanya belum pernah lihat di tempat lain atau mungkin punya BPM yang mau di kombinasikan dengan RPA-nya bisa yang penting dia ada UI-nya dia ada lampilannya atau dia ada API yang bisa kita pakai tentunya bisa selama tadi saya bilang kita mesti lihat apakah saling mengkomplimen antara platform lain dengan kita contoh kayak tadi BPM biasanya BPM dibuat supaya proses manusianya jelas dan supaya approval-nya juga jelas apakah dengan kita pakai robot proses approval tersebut tetap diperlukan iya sometimes enggak selama selama tadi platform lain mengkomplimen satu sama lain dengan RPA tentunya bisa dipakai juga bisa digabungkan Oke kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Wahyu untuk ROI apakah fitur ini juga melihat kapasitas robot yang sudah kita miliki apakah masih available atau tidak Oke untuk ROI-nya sebenarnya kita belum sampai melihat kapasitas robot Pak karena kan asumsinya pemakaian robot kita enggak tahu nih Pak kita enggak kita enggak sampai mapping cuma kita mapping-nya lebih ke arah oh dengan pemakaian robot 8 jam kira-kira costnya sekian cost robotnya sekian kemudian dari 8 jam ini berapa banyak sih yang bisa kita hemat mungkin dari 8 jam hari ini kerjaan yang tadi 5 orang kerjakan jadi bisa tinggal 1 robot aja yang ngerjain nah kita bisa lihat juga tuh cost calculation-nya seperti apa apakah 8 jam tadi benar-benar sudah generate ROI atau belum lagi yang tadi saya bilang tadi ini baru estimasi di lapangan pasti berbeda kayak Bapak bilang kalau dia kapasitas robotnya masih ada dengan yang lain siapa tahu sharing bisa lebih berhemat tentunya itu juga jadi perimbangan tapi memang untuk automation hub kita belum sampai di-bit ke sana karena masing-masing company punya policy berbeda-beda kadang-kadang finance tidak boleh sharing dengan HR tidak boleh sharing dengan bisnis unit lain itu kan juga ada rusuh seperti itu yang kita enggak tahu jadi kita lebih lihat dari sisi automation-nya dari sisi prosesnya sendiri kira-kira bisa hemat berapa lama optimisasi robot tentunya juga akan bantu generate ROI lebih tinggi oke selanjutnya dari Pak Agus apa perbedaan antara UIpad dengan automation anywhere pertanyaan klasik mungkin setiap kali saya tanyain perbedaannya sebenarnya saya mesti saya mesti balikan ke Bapak secara produk tujuan kita sama RPA sama-sama tujuannya adalah mengoptimize sebuah proses kita pengen membuat sebuah proses bisnis jadi cost optimal pertanyaannya adalah siapa yang bisa deliver lebih cepat siapa yang bisa deliver lebih efektif siapa yang robot bisa jalan lebih cepat mungkin itu itu yang jadi jadi acuan untuk Bapak untuk pertimbangkan perbedaannya karena klasik cuman bilang oh Pak kita punya produk A kita punya produk B besok mereka bisa keluarin jadi gak ada perbedaan jadi saya selalu bilang kalau ada yang nanya sama saya Mike bedanya UAPA sama automation anywhere apa sebenarnya secara fundamental kita sama aja Pak hanya beda produk cuman yang mesti dilihat adalah kapabilitas deliverinya seperti apa siapa yang bisa deliver lebih cepat siapa yang bisa deliver prosesnya juga jalannya robotnya lebih cepat siapa yang secara cost lebih efektif untuk Bapak itu yang itu mungkin jawabannya seperti itu cuman kalau kita lihat secara produk saya gak tahu Pak automation anywhere punya apa aja karena secara hukum saya tidak boleh mau praktek produk mereka cuman kita kalau kita sendiri kita kita gak hanya terfokus kayak Bapak tadi bisa lihat produk kita banyak banyak sekali dan menurut kita automation itu RPA itu baru step awal untuk automation makanya kita sediakan platform yang luas supaya gak cuma stop di RPA tapi end-to-end prosesnya end-to-end bisnis Bapak bisa kita bantu untuk automate seperti itu mungkin itu salah satu perbedaan saya gak tahu apakah automation anywhere punya produk yang similar cuman kita punya vision seperti itu dan mungkin Bapak bisa coba juga mana yang bisa secara cost effective lebih baik untuk Bapak oke kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Wahidin apakah automation hub dan proses mining memerlukan licensing yes masing-masing memerlukan licensing nah mungkin kalau detail licensingnya nanti Bapak Pak Wahidin bisa kontak ke teman-teman MIE minta pricing ke MIE mungkin bisa dibantu ya selanjutnya dari Pak Wahidin untuk fitur proses mining untuk melihat skenario RPA yang sudah go live atau sebagai risk analysis sebelum skenario nya di develop sebenarnya paling benar itu adalah risk analysis Pak kalau tadi Bapak lihat kita kan kalau kita lihat diagram yang ini Pak yang ini yang step pertama yang di discover artinya sebelum proses di develop sebelum proses go live baiknya itu dulu yang dimitigasi itu dulu yang dimonitor itu dulu yang dilihat tapi nantinya setelah kita lakukan discovery di awal kita lakukan automation ada proses lagi yang namanya monitoring jadi ada dua ada dua point of view dari sebelum kita lakukan automation sama setelah kita lakukan automation tujuannya tadi kita mau kita mau lakukan continuous monitoring terhadap apa apakah sudah optimal seperti itu bisa jadi proses yang sudah di develop sebelumnya tidak optimal itu juga bisa kita bisa lakukan mining dan kita bisa lakukan optimisasi nantinya cuman memang sebaiknya best practice-nya untuk proses sebelum dilakukan go live sebelum dilakukan development sorry selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Agus bagaimana sisi security-nya bila kita menggunakan UiPad RPA ini oke sisi security kita mau tanya dulu nih Pak dari sisi apa secara data semua data kita sudah semua data transmit kita kita sudah lakukan encryption IS256 kita juga sudah banyak sertifikasi banyak ISO yang sudah kita lewati kalau kita pun setiap setiap tahun kita dapat veracode kita lakukan analisis veracode saya mesti dibalikan nih security yang dimaksud security seperti apa karena sebenarnya luas luas sekali topiknya oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Wahidin di proses mining di bagian proses capture tadi ada service now nah hubungannya apa dengan proses mining oke proses service now itu adalah salah satu tools yang dipakai yang biasanya dipakai oleh bisnis unit tapi service now hanya contoh bisa service now bisa SAP bisa Excel bisa Firefox bisa Chrome itu adalah aplikasi-aplikasi atau sistem-sistem yang akan kita monitor dengan proses mining kalau tadi Bapak lihat disini kita capture nih kita lihat sebenarnya kita lakukan di capturing ini adalah kita membaca log dari masing-masing sistem entah itu SAP Oracle ServiceNow Salesforce Chrome Firefox Excel dan segala macam kita lihat lognya log ini akan jadi data kita untuk membuat visualisasi seperti itu Pak stepnya oke kita lanjut ke yang berikutnya dari Pak Aam dokumen understanding apakah sama dengan OCR tadi sebenarnya saya sudah jelasin di awal sebenarnya berbeda Pak OCR itu hanya satu proses OCR itu hanya lakukan digitalisasi sebuah dokumen artinya oh Bapak punya paper Bapak punya kertas mungkin kayak contoh nih ada KTP saya nah KTPnya mau dibaca digitalnya seperti apa itu kita pakai OCR tapi bagaimana informasi yang sudah kita digitalisasi tadi kita olah atau kita ekstra itu another story Pak sekedar mendigitalkan dokumen itu gampang cuman bagaimana komputer tahu mana yang namanya NIK mana yang namanya alamat mana yang namanya agama mana yang namanya golongan darah itu butuh ekstraksi butuh knowledge lebih Pak nah optionnya biasanya OCR jaman dulu yang dulu-dulu orang tawarkan adalah template base artinya dia akan melihat oh kotaknya nama itu disini loh kurang lebih kotaknya golongan darah sebelah kiri sini gitu nah bagaimana kalau kotaknya berubah atau dokumennya miring biasanya jadi gak bisa di ekstra nah dokumen understanding memungkinkan kita untuk mengekstrak dokumen tanpa melihat template-nya seperti apa yang penting informasinya ada value-nya more or less the same kita bisa ekstrak dengan kita lakukan model training tadi machine learning training tadi seperti itu oke selanjutnya dari Pak Randy untuk log dari proses mining apakah dapat dilihat di log proses pada orkestrator atau di log yang terpisah sebenarnya gak cuman log sebenarnya yang kita monitor itu bukan orkestrator Pak tapi memang kalau memang orkestrator jadi salah satu sistem yang dipakai ya bisa log orkestrator lognya yang kita lihat adalah log dari sistem-sistem lain itu yang kita ekstra saya agak bingung sebenarnya saya pertanyaannya apakah atau bapak mau lihat lognya dari proses mining dari proses mining sebenarnya ada server terpisah bentukannya kurang lebih seperti ini nah ini sebenarnya visualisasinya semua kita tuangkan dalam visualisasi cuman kalau nanti lognya mau di drop itu juga bisa tinggal akses ke servernya aja cuman ini terpisah dengan dari si orkestrator oke mudah-mudahan jawab saya agak bingung sebenarnya pertanyaannya detailnya apa oke selanjutnya dari Pak Handy apakah ada trial untuk dokumen understanding untuk men-testing akurasi pembacaan dokumen UI Pad oke trial sebenarnya ada Pak Bapak tinggal akses ke cloud kita register bisa dapat tapi namanya dokumen tadi saya bilang dia based on machine learning artinya akurasi sangat didasarkan dari training modelnya berapa banyak model yang kita training berapa jelas model yang kita training terus kemudian variasi berapa banyak sangat tergantung dari situ jadi gak necessarily kalau saya kasih license ke Bapak Bapak bisa bisa langsung testing nih untuk akurasinya karena untuk testing akurasi artinya Bapak perlu lakukan training dokumen terlebih dahulu Bapak perlu lakukan optimisasi training dokumen mungkin option lainnya adalah kalau memang Bapak tertarik kita lakukan POC Pak Bapak bisa undang kita nanti entah dari MEI atau entah dari kita langsung kita bisa kita bisa bantu untuk POC jadi Bapak bisa lihat langsung nih akurasinya seperti apa cuman natas seserli kalau saya kasih trial Bapak bisa langsung testing ada cuman prosesnya sebenarnya lebih panjang jadi mungkin saran saya kalau Bapak penasaran pengen cobain hubungi teman-teman MEI kita coba lakukan POC oke selanjutnya dari Pak Agus mengapa UIpad memiliki dua pendekatan yang berbeda untuk perencanaan apakah kita membutuhkan keduanya oke saya assuming dua pendekatan berbeda ini adalah automation hub dan process mining ya Pak kalau kita mengomong process mining dan automation hub sebenarnya itu dua sistem yang punya dua tujuan yang berbeda automation hub kita lakukan crowdsourcing nah setelah kita dapat idea nya setelah kita tahu oh ternyata yang butuh di automate adalah process invoice processing saat kita mau automate invoice processing kita juga mesti lihat apakah prosesnya sudah optimis atau belum kalau memang sebuah proses dianggap panjang karena contoh client onboarding itu use case yang kita monitor di bank Canada bank Canada itu client onboarding prosesnya bisa sampai dua minggu satu untuk customer nah kita juga mesti lihat kita gak bisa oh yaudah kita automate sesuai yang dua minggu itu kalau prosesnya lama prosesnya panjang artinya dia tidak optimal nah daripada kita lakukan automation terhadap proses yang belum optimal meskipun idea nya mas inteknya bagus nih kita masukin dari crowdsourcing nya bagus prosesnya kurang lebih bisa di automate cuma karena terlalu panjang Bapak bisa juga lakukan process mining terlebih dahulu perlu gak process mining perlu dan tidak perlu butuh dan tidak butuh dengan ada process mining dia lebih optimal visualnya bisa lebih bagus tapi kalaupun gak lakukan proses mining gak apa-apa juga Pak ya kan Bapak bisa lakukan istilahnya analisis pribadi nih analisis sendiri kira-kira prosesnya sudah optimal atau belum biasanya teman-teman teman-teman developer teman-teman partner kita juga akan ngasih rekomendasi oh Pak ini prosesnya kurang optimal disini boleh gak kalau kita ubah dikit prosesnya nah itu similar sebenarnya tapi bedanya ini kita lakukan share manual seperti itu apakah Bapak membutuhkan dua-duanya ya kalau saya yang ngomong Pak perlu Pak biar saya jualan cuman kalau ditanya sejujurnya ya perlu gak perlu kalau Bapak pakai akan lebih bagus bisa bantu generate payment Bapak bisa bantu optimize proses Bapak cuman apakah harus gak juga tanpa itu pun banyak customer yang sukses pakai di RPA journey mereka selanjutnya dari Buna tadinya untuk implementasi machine learning di dokumen understanding berapa rekomendasi data training yang diperlukan oke good question kalau kita ngomong machine learning sebenarnya tentunya semakin banyak dokumennya semakin bagus cuman kalau kita dari RPA sendiri rekomendasi kita minimal 500 dokumen untuk di training itu rekomendasi dari kita ada gak Pak yang pakai dokumen lebih sedikit dari itu tapi berhasil ada juga sih Bu cuman kita rekomendasi di angka segitu supaya hasilnya bisa optimal sometimes bahkan ada beberapa case 500 bahkan gak cukup karena terlalu banyak variasi dokumen terlalu banyak yang kotor terus terlalu banyak format-format yang berbeda-beda itu juga mungkin bisa lebih depends masing-masing news case sebenarnya cuman rekomendasi dari kita minimal sekitar 500 dokumen selanjutnya dari Bapak Eko apa perbedaan antara UiPad Studio robot dan orkestrator dan bagaimana metodenya jika UiPad robot dihadapkan dengan data yang unstructured studio itu adalah tools untuk mendevelop prosesnya Pak jadi pertama kali Bapak oh ya kita mau otomat proses A baik nah kan proses A Bapak akan tungguin ke besmarker kita contoh ke MIE nanti MIE akan lakukan analisa oh ya prosesnya seperti ini stepnya ABCDFG proses ABCDFG ini akan dituangkan di dalam studio kita untuk ngajarin robotnya oke setelah jadi dia akan di upload atau di publish ke orkestrator kalau pakai orkestrator kalau enggak juga enggak apa-apa orkestrator ini apa? orkestrator ini adalah back-end-nya Bapak Ibu web app-nya untuk mengatur kapan robotnya jalan kapan robot proses apa yang mesti jalankan robot mana yang mesti jalan yang akan kemudian monitoring robot mana yang lagi idle robot mana yang lagi jalan berapa banyak proses yang sukses berapa banyak proses yang gagal lakukan governance sebenarnya banyak sekali fitur di orkestrator tapi basically orkestrator ini adalah manajernya si robot Pak dia yang nentuin dia yang ngatur kapan robot jalan dan segala macam nah si robotnya sendiri adalah eksekutor eksekutor dari proses yang tadi kita develop di studio kita kirimkan ke robot robot yang akan jalankan proses itu day to day meanwhile studio bisa dipakai untuk develop proses yang lain nah bagaimana metode dihadapkan dengan data unstructured ini pertanyaan yang agak sulit dijawab kenapa? karena data unstructurednya seperti apa? kita mesti lihat seberapa unstructured kalau kita ngomong legal document biasanya legal document tetap ada poin-poin yang bisa kita pakai sebagai acuan kita bisa coba ekstrak pakai document understanding atau kalau bentuknya email contoh mungkin yang paling umum emailnya email dari customer formatnya ngaco formatnya random nah itu kita mesti lihat juga emailnya seperti apa ada cara lain bisa gak kalau kita sebenarnya step paling pertama Pak sebelum kita lakukan automation automation adalah lakukan optimisasi atau lakukan standarisasi namanya automation butuh format tertentu butuh rule-based tertentu kalau tadi ada data unstructured bisa gak kita standarkan datanya banyak juga kok customer kita eh customer kita yang pakai komunikasi via email dengan customernya ya sekarang kita buat kita balik kalau dia gak ikutin format tertentu kita akan suruh robot reply balik ke orang tersebut Pak mohon maaf boleh dong kita reply Bapak reply balik dengan format yang kita yang kita perlukan jadinya datanya gak lagi unstructured tapi lebih terstruktur masing-masing use case beda Pak kita mesti lihat data Bapak seperti apa masalahnya apa jalan kelara seperti apa oke oke selanjutnya pertanyaan dari Pak Ferry apakah UiPad dapat berjalan dengan automation seperti scheduler tanpa menggunakan orkestrator oke UiPad robot sendiri kita punya dua jenis Pak ada yang namanya attended ada yang namanya unattended unattended perlu orchestrator untuk berjalan karena dia harus jalankan schedule-nya mesti diatur oleh orchestrator yang attended itu jalankan sebenarnya seperti ini Pak saya tunjukkan nah ini ini robotnya disini ada tombol klik play tinggal di klik aja klik play sebenarnya hanya sesimpel itu Pak nah banyak sekali teman-teman di Indonesia customer-customer di Indonesia yang mau meng-automat atau men-schedulekan robot attended kalau anak-anak tadi kan jelas kalau sudah ada orchestrator tinggal di-automat aja attended ini yang kadang-kadang mau coba di-automatkan secara kapabilitas technically saya jujur aja Pak bisa Bapak banyak sekali cara untuk scheduling itu entah middle scheduler entah pakai CMD entah pakai tools apapun lah itu bisa di-automat bisa di-scheduling tapi secara legal kita kita tulis di website kita attended tidak diperuntukkan sebagai robot unattended hatiannya secara legal tidak seharusnya robot attended di-automat itu mudah-mudahan menjawab oke untuk selanjutnya dari Pak Aam apakah CAPTCHA sudah bisa di-support belum Pak saya tuh the point aja belum Pak CAPTCHA yang simple mungkin bisa dengan OCR kayak cuman di-cuman sekitar angka kita masuk-masukkan angka cuman kalau kayak saya Google yang milih-milih milih-milih foto itu sudah pasti gak akan bisa oke selanjutnya dari Pak Iksan apakah UiPad mempunyai fitur untuk ambil password dari LastPass atau service kredensial lainnya oke untuk saat ini kita punya tiga yang paling common kita pakai adalah CyberArk di orkestrator kita sendiri sebenarnya sudah ada kredensial fold part bisa dipakai namanya aset terus kemudian ketiga yang paling main dipakai juga ada Windows-Windows kredensial tapi kalau ada nanti Bapak mau pakai dari LastPass atau mau pakai dari provider lain selama kita bisa akses ke website LastPass-nya atau selama kita bisa tembak via API bisa kita automate bisa kita ambil dari LastPass oke selanjutnya dari Ibu Rara apakah automation hub hanya tersedia di cloud lalu apakah proses mining dan dokumen understanding itu on-premise solution oke ya saat ini automation hub hanya ada di cloud oke saat ini kita belum belum di-release versi on-prem-nya soon kita akan di-release versi on-prem-nya soon belum kemudian apakah proses mining dan dokumen understanding on-prem ya proses mining pasti on-prem proses mining pasti on-prem karena semua berjalan di sistem Bapak Ibu dokumen understanding bisa on-prem bisa tidak jadi kita punya skema tiga skema pertama full cloud artinya orchestrate di cloud kita robotnya di on-prem Bapak Ibu dokumen understanding dan center-nya di cloud kita jadi itu kita sebutnya cloud version hanya robot executornya aja yang di lokalnya Ibu nah yang kedua kita juga punya on-prem full on-prem center orchestrator robot semua on-prem itu juga bisa tapi memang ada isu isunya adalah server artinya Ibu-Ibu butuh server yang banyak oke nah yang ketiga kita punya solusi namanya hybrid hybrid ini jadi center-nya di cloud dokumen understanding-nya di cloud orchestrator-nya di local Ibu di on-prem Ibu robotnya di on-prem Ibu nah dengan solusi hybrid ini Bapak Ibu gak perlu allocate server untuk machine learning-nya untuk dokumen understanding-nya secara server lebih murah kemudian secara data pun sebenarnya kalau Ibu tanya oh my god datanya secure gak kita punya policy data itu pertama tadi saya bilang di encrypt dan begitu sampai di cloud hasil extraction kita lempar balik ke robot image kita destroy data semua kita destroy kita gak keep sama sekali jadi benar-benar touch and go nah itu itu mungkin bisa menjawab pertanyaan Ibu tadi kalaupun on-prem bentuknya apa bentuknya web app semua web app oke selanjutnya pertanyaan dari Pak Vincentius apakah UiPad ada kamus atau panduan yang berisi semua perintah yang dapat digunakan beserta fungsinya untuk mempermudah kami yang awam terhadap bahasa pemprograman oke bisa Pak Bapak bisa akses ke sini Pak dox.youtpad.com ini ini documentation portal kita hampir semua activity ada di sini fungsinya apa propertiesnya apa semua juga ada di sini nah ini Bapak kita klik di activity ini banyak bisa akses tinggal search aja Bapak butuhnya apa oke oke selanjutnya dari selanjutnya pertanyaan dari Pak Satrio apakah dari document understanding bisa digabungkan dengan proses UiPad robot misalkan dari sequence UiPad robot ke proses document understanding kemudian ke UiPad robot lagi untuk memproses langsung ekstrak data dari document understanding bisa banget Pak ini contohnya Pak ya ini contohnya kan sebenarnya sama aja nih sama kayak Bapak develop robot biasa tapi kebetulan ini hanya proses document understanding oke nah dia akan proses each file nah ini proses dokumen understanding sebenarnya di sini nih Pak tetap-tap di studionya kita tetap pakai activity-nya kita tapi dia ada proses digitization classification pacifier extraction validation kalau dibutuhkan atau mungkin skip kalau dia gak dibutuhkan yang terakhir post processing setelah post processing ini Bapak mau tambahin proses apapun tetap bisa juga tambahin Pak gak masalah di sini kan ini juga sebenarnya post processing saya tambahin sendiri nih saya bikinin dia outputnya file outputnya saya tambahin dia lakukan terhadap previous output dulu dan segala macam ini semua saya build sendiri kalau ternyata nih Bapak gak mau tidak murah ke dalam Excel Bapak maunya tulis ke SAP semuanya Bapak mau open browser nih tinggal ditarik aja Pak open browser di sini nah masalah juga bisa oke oke untuk pertanyaan sudah habis sih oke mungkin sekali lagi saya tanya ke Bapak Ibu ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan berikutnya silahkan atau mungkin kalau ada yang tertarik again Bapak Ibu boleh langsung kontak teman-teman PNI kita bisa set up under meeting terpisah dan jangan lupa Bapak Ibu tolong diisi ininya questionnairenya feedback untuk kita dan ini juga ada quiznya silahkan diisi oke mungkin dari saya Lavinia kalau gak ada pertanyaan lagi saya kembalikan thank you oke baik terima kasih Pak Michael oke sekarang mohon bantuan untuk ikut quiz sebentar saya share screen untuk quiznya untuk quiz ini mohon menggunakan nama asli ya nama lengkap saat ini baru ada 6 orang yang ikut quiz kita akan mulai quiznya jam 11 28 untuk pengen quiznya akan ada 2 hadiah ya Vidi jadi untuk pemenang quiz akan diberikan 2 hadiah Xiaomi Mi Band jadi silahkan Bapak Ibu untung-untung berhadiah bisa ikut quiznya saya boleh ikut ya gak boleh dong Pak ntar auto win untuk yang namanya bukan nama lengkap saya remove ya oke sudah jam 11.28 kita mulai quiznya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke oke Pak oke oke untuk yang apa menangnya yang nomor 1 Ibu Vindi Kemdan dan yang kedua Pak Randy sekian kuis dari kami saya kembalikan ke acara untuk pemenang kuis diharapkan mengisi platformnya juga ya nanti sebagai pendataan juga selanjutnya saya akan umumkan pemenang Instagram event kita jadi ini untuk pemenang di Instagram bagi pemenang nanti akan kita email juga untuk minta bukti screenshot dan mohon bantuan juga untuk mengisi feedback yang sudah diberikan tadi sebelum kita tutup acara kita mungkin kita akan ada sesi foto bersama mungkin dari Bapak Ibu bisa berkenan untuk open kamera kita akan ada sesi foto sebentar terima Terima kasih. 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 Terima kasih.